Diambil lagi, lah setiap hari itu di depan rumah Eka Kung itu, paling tidak itu orang lima, itu membawa bendu, membawa arit di situ. Jadi di sini mungkin dulu aktivitas warga lewat sini, orang lain itu nggak punya sertifikat hak milih tanah. Ganti rugi yang namanya dijarah itu ya tidak, namanya dijarah loh, kalau dijual atau mau dimiliki dia tetapi dengan cara baik-baik pakai ganti rugi lah itu kan nggak masalah. Jadi seperti yang diceritakan sama sudah tadi, tempat ini atau tembok ini adalah, ini yang dimaksud, tulisannya nggak usah dibaca, ini adalah saksi sejarah bagaimana kejadian penjarahan, penjarahan tanah ya. Kita sudah berhasil masuk, tapi kita masih was-was, walaupun betul-betul besar daripada bulan rumah, apa sih? Sampai jumpa di video selanjutnya.